Intro Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari kebelakangan ini, orang sibuk menyerang Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Mereka menyerang Anwar Ibrahim tentang isu pengurangan subsidi. Walaun-walaun bahkan orang-orang yang mungkin kurang bijak pandai ataupun terlebih bijak pandai, menyerang Datu Sri Anwar Ibrahim apabila Datu Sri Anwar Ibrahim mengumumkan pengurangan subsidi kepada golongan maha kaya. Tapi, biasalahkan apabila orang-orang di luar sana yang tak suka dengan Datu Sri Anwar Ibrahim, mereka putar belit dunia, putar fakta sebenar. Akhirnya yang jadi, seakan-akan Anwar Ibrahim menarik subsidi untuk semua orang. Tapi, untuk makluman anda, share video ini supaya semua orang tahu, ini jawapan daripada Anwar Ibrahim sendiri berkaitan subsidi itu. Maci-maci, paci-paci, anda yang mungkin adalah terpengaruh, ini jawapan sebenar. Anwar Ibrahim hanya kurangkan subsidi golongan maha kaya itu saja. Kita hanya kurangkan subsidi golongan maha kaya, kata Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Bukan kepada semua rakyat, terutamanya orang yang miskin. Tapi, hanya untuk golongan maha kaya. Kalau anda orang maha kaya, silakan terasa. Tapi, kalau anda bukan orang yang maha kaya, janganlah terasa. Kita sama saja. Kita bukan orang maha kaya. Jadi, sebab itulah kita harus bersyukur. Karena kita tidak terlibat dan orang-orang yang maha kaya sepatutnya, memang patut pun tidak diberikan subsidi. Karena mereka mampu, bahkan sepatutnya mereka harus menyumbang sebahagian kekayaan yang maha kaya itu kepada rakyat Malaysia. Sebelum ini, Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lain tak pernah terfikir pun benar nih. Tapi, Anwar Ibrahim terfikir sampai begitu sekali supaya golongan yang maha kaya itu boleh memberi sedekah, bantuan kepada orang-orang yang miskin di Malaysia. Datu Sri Anwar Ibrahim mempersoalkan tindakan segelintir pemimpin politik menggerakkan kempen. Kononnya, mendakwa kerajaan mengurangkan pemberian subsidi kepada semua lapisan masyarakat. Perdana Menteri menegaskan pengurangan pemberian subsidi itu tidak menjejaskan semua lapisan masyarakat. Sebaliknya, hanya membabitkan inisiatif kadar elektrik dan haji bagi golongan T20 sahaja. Ingat sekali lagi, saudara-saudara, paci-paci, maci-maci, atuk-atuk, nenek-nenek sekalian. Yang Anwar terlibat, yang Anwar libatkan di dalam penarikan subsidi ini ialah hanya orang-orang daripada golongan T20 sahaja. Yaitu, membabitkan kadar elektrik dan haji. Pertama sekali, Anwar telah umumkan, hanya rumah-rumah yang besar-besar, kaya-kaya, yang ada puluhan, yang ada berbiji-biji penghawa dingin ataupun ekon di rumah, itu yang akan kena penarikan subsidi. Begitu juga dengan orang yang T20, subsidi untuk naik haji akan ditarik supaya subsidi itu boleh diberikan kepada orang yang sepatutnya dapat. Itu yang Anwar cakap. Jadi, kalau Anda dengar benda yang lain, kononnya semua lapisan masyarakat terjejas pengurangan subsidi itu, itu ialah perkara yang bohong, palsu, dan salah. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan, turut mempulsoal kewajaran kempen terbabit, selain menegaskan pendekatan itu terpaksa dibuat bagi mengurangkan beban di tanggung rakyat dalam golongan B40 dan M40. Anwar Ibrahim kata, Saya kurang faham mana kurangnya subsidi. Kita kurangkan subsidi elitrik dan haji bagi golongan kaya. Bukan untuk rakyat, tetapi hanya bagi golongan maha kaya. Sekali lagi, saya nak ulang. Anwar Ibrahim kata, Kita hanya kurangkan subsidi elitrik dan haji bagi golongan kaya. Bukan untuk rakyat, tetapi bagi golongan maha kaya. Anda sudah faham? Anda sudah mengerti? Mudah difahami. Kalau Anda bukan orang maha kaya, Anda bukan yang terlibat. Tak perlu terasa lah. Yang hanya perlu terasa ialah mereka yang T20 dan maha kaya. Kalau Anda bukan maha kaya, jangan risau. Pemberian subsidi tidak dikurangkan bagi majoriti rakyat dan 90% tidak terkesan, kata Anwar Ibrahim. Malah kadar elektrik bagi industri sederhana kecil IKS dan makanan tidak dinaikkan. Kenapa nak politikkan isu ini, kata Anwar? Kita nak jadi jago siapa? Katanya ketika sisi pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Beliau menjawab soalan Datuk Dr. Radzi Jidin, Perikatan Nasional Putrajaya, mengenai pendekatan pengurangan pemberian subsidi yang membebankan rakyat. Perdana Menteri turut mempersoal, kewajaran subsidi haji diberi kepada golongan T20. Sedangkan mereka mampu melakukannya pada kadar kos ditetapkan lembaga tabung haji TH. Anwar Ibrahim menyatakan komitmen untuk melaksanakan pendekatan berkenan walaupun menerima rungutan daripada golongan T20 berhubung pengurangan subsidi haji. Kamu golongan T20 sudah kaya bunor, kaya sangat. Takkan TH nak beri subsidi untuk pergi ke Mekah, kata Anwar Ibrahim. Betullah Tuhan, takkanlah sudah kaya sangat pun nak mahu lagi subsidi. Rakyat yang lain lebih perlu. Bagilah muka sikit kan, bagilah can kepada orang-orang miskin. Itu lebih baik. Saya terpaksa ambil daripada orang kaya supaya tidak bebankan golongan miskin. Itu pun kadar agak minimal. Kalau haji tabung haji tak dibenarkan ambil untung, cuma ambil kira kos haji, katanya. Mengenai jangkaan kenaikan kadar dasar semalaman OPR, Anwar berkata, Ia diputuskan sepenuhnya bank negara Malaysia selain menjelaskan, berlaku satu kenaikan sejak kerajaan perpaduan mengambil alih pentadbiran. Baru sekali naik OPR, ketimbang empat kali pada tahun lalu. Setakat saya boleh gesa, BNM harus teliti. Bukan sahaja isu monitari, tetapi fiskal dan keyakinan keseluruhannya. Kita juga harus terima kenyataan kenaikan OPR seperti di Singapura, akan membantu memperkukuh nilai matawang, katanya. Sementara itu Anwar berkata, beberapa tindakan sudah dan akan dilaksanakan bagi memperkukuhkan kedudukan ringgit berbanding dola Amerika Syarikat, termasuk mengurangkan kebergantungan kepada matawang Republik Berkenan. Beliau berkata, keputusan Amerika Syarikat menentukan kadar OPR mengikut keperluan Republik Berkenan tanpa memikirkan kesan kepada global walaupun dasar ataupun walaupun dola Amerika Syarikat adalah matawang yang masih kukuh di peringkat antarabangsa. Sehubungan itu, kata Anwar Ibrahim, Ketua Negara Agenta ASEAN, menerusi ASEAN Monetary Fund, bersetuju menggunakan matawang masing-masing bagi urusan import dan eksport sebagai usaha, mengurangkan kebergantungan kepada dola Amerika Syarikat. Umpamanya, import dan eksport dengan Indonesia kita akan gunakan rupiah dan ringgit. Pendekatan ini turut dipersetuju China. Asas lain yang kita lakukan termasuk negara perlu stabil dan memiliki dasar jangka panjang dan dasar fiskal yang bertanggung jawab, yaitu menurunkan divisit, katanya menjawab soalan tambahan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad, PH Kuala Selangor. Terdahulu, Perdana Menteri ketika menjawab soalan asal berkaitan kesan kejatuhan ringgit berkata, keadaan itu dalam tempoh terdekat ini sebenarnya besarnya didorong pengukuhan dola Amerika Syarikat. Beliau berkata, nilai ringgit menyusut 38% berbanding dola Amerika Syarikat, manakala yen Jepun lebih 6% serta dola Australia, won Korea dan ren Mibi sekitar 3% sejak Januari 2022. Keadaan itu katanya dikaitkan juga dengan kenaikan kadar faedah dan OPR oleh Bank Pusat, masing-masing sebanyak 125 mata asas bagi ringgit, manakala Singapura 380 mata asas, Indonesia 225 mata asas, dan Amerika Syarikat 500 mata asas bagi tempoh sama. Saya kaitkan ini kerana kebijakan ekonomi dan Bank Negara Malaysia juga akan menentukan kekuatan ringgit. Namun, kita juga fikir kenaikan OPR dan kadar faedah terlalu pantas ada kesan negatif kepada peniaga. Sebab itu kita kena ada imbangan untuk setiap yang dilakukan. Setakat ini, pandangan kita dan Bank Negara Malaysia adalah kadar lebih teliti dan berhemah untuk menaikkan kadar faedah. Singapura naikkan kadar jadi kekuatan matawangnya lebih ampu. Menuruti beberapa tindakan fiskal, kita turunkan divisit daripada 5.6% kepada 5%. Tetapi perlu dibuat secara berperingkat kerana tak mahu terlalu keras atau cepat yang akan menjejaskan projek pembangunan. Saya berpendapat penurunan divisit tidak boleh terlalu mendadak. Ia perlu turun ke paras dianggap boleh diterima seperti diumumkan. Tetapi tidak boleh mendadak kerana ada akan menjejaskan projek pembangunan terutama pendidikan kesihatan dan prasarana desa, kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!